Pengen dapet PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers2Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Yo everybody, welcome back lagi sama kita, Trio ya. Udah pada mencari-cari kita bertiga kan. Nah sekarang kita disini kembali lagi karena mereka berdua minggu lalu bisa melakukan blunder ya. Makanya gue padahal kan tau tuh kenapa newsnya banyak yang nanya. Katanya kok ilang? Itu untuk seribu nonton pertama paling ya. Karena tuh ada yang komen banyak banget lah suaranya. Suaranya rusak gitu. Jadi yaudah di take down aja kan. Telem tanpa kerusakan suara bukan telem. Yes. Jadi itu adalah bagian dari kami gitu ya. Tapi tentunya minggu ini banyak berita-berita menarik yang bisa kita bahas. Tapi sebelum itu tentunya gue mau ingetin lo semua untuk beli tiket G2G. Karena sekarang sudah memasuki babak setelah pre-sale. Ini udah regular ya. Dan lo bisa beli karena disana kita udah nyediain banyak banget hadiah, banyak banget aktiviti, banyak banget game dev lokal. Dan tentunya juga banyak banget brand-brand yang bakal ngebawa produk-produk terbaru dari mereka di tahun ini dan sampai tahun depan. Betul sekali. Silahkan untuk datang ya beramai-ramai. Karena ini kan adalah event gaming yang bisa dikatakan paling intimate ya. Karena kita bikin partisipannya nggak terlalu banyak. Yes. Area-nya juga nggak terlalu luas. Jadi kita tuh bisa minggel-minggel dan ngobrol-ngobrol. Karena kenyataannya lebih banyak yang duduk dan ngantri. Tapi semoga di tahun ini kita bisa memecah permasalahan ngantri-mengantri itu ya. Dan tentunya ada nonsumen menarik nanti di akhir G2G ya. Betul. G2G juga bakal ada game-game yang gila-gila. Pertama dari Indonesia. Yes. Itu adalah Project Agni. Ini adalah first hands-on yang bisa lu rasakan itu eksklusif di G2G. Dan abis di G2G dia akan radio silence beberapa momen. Sampai nanti mereka akan dapetin update lagi untuk ke depannya ya. Ya karena sebenarnya mereka tuh banyak update buat nyari ini pendanaan sebenarnya. Nyari pendanaan. Itu banyak yang komen tuh. Kapain sih update lu tampar release ya. Halo. Game luar juga banyak ya begitu brah. Cuma bedanya ini micro detail-detail ya bisa di-share gitu ya. Karena belum ada publishernya. Jadi belum ada rules yang menyuruh mereka kayak gimana kayak gimana gitu. Jadi inti masih bebas-bebas aja. Ya. Tapi itu dia beberapa berita. Dan tentunya kalau lu adalah para pemain Riftstorm. Karena TLM bagian dari Riftstorm juga. Jadi kita harus bikin campaign untuk Riftstorm. Apa Bung Theo? Jadi di Riftstorm ini bakal ada ini lagi ya. Riftstorm Leaderboard Grand Prix 2.0. Oke. Yang kali ini masih sama sebenarnya. Di sini kalian bakal mencoba atau menyelesaikan salah satu challenge. Yaitu di Challenge Tower. Itu baru kebuka di thread keempat. Di Game Riftstorm itu. Nah pertama mungkin kalian harus download dulu Game Riftstorm itu sendiri. Di Steam udah ada. Nanti cari aja yang alpha demo yang gratis. Kalian download aja. Kalian naikin level. Naikin senjata. Sampai bisa challenge di Challenge Tower itu. Nah. Ini lama aja berusaha. Cita kan gue iya-iya gitu. Oh iya-iya. Oke. Nah di akhirnya tapi yang berbeda adalah. Kemarang kan kita cuma dapet Steam Wallet doang. Sedangkan sekarang ini lebih gila lagi. Lebih gila. Buat kalian yang main solo di Challenge Tower itu. Di tingkat paling tinggi ini nanti dapet Xbox Series X. Gila. Xbox Series X. Ini sebagai selebrasi. Ini sebagai selebrasi Xbox bagus. Semarang. Walaupun banyak yang ngomongin juga. Ya ujung-ujungnya juga lu review-nya di PS5 sama PC bang. Iya. Iya memang betul. Tapi kan yang kita lagi nilai showcase-nya. Iya. Bukan dimana platform kita gitu. Maksud gue kalau Xbox bisa kenapa PS gak bisa. Karena itu kan game-game juga muncul di PS juga gitu. Bener. Karena mereka juga tau kan kita gak resmi juga di Xbox. Sakit banget setelah. Karena emang Xbox itu mereka udah bilang kalau gak bakalan mempertahankan eksklusivitas kan. Mereka nyebar semua gitu. Karena mereka kan menggaungkan game PS. Yes. Lebih ke. Subscription. Semua orang bisa main lah. Betul. Nah selain Xbox Series X kan juga ada mode co-op juga kan disitu. Dan mode co-opnya nanti di posisi 1 sampai 5 itu bakal dapet juga 250 ribu. 250 ribu. Iya. Jadi memang di Grand Prix 2.0 ini kita mengutamakan para pejuang-pejuang solo ya kan. Yes. Karena para pejuang solo ini di rank satunya bisa dapet Xbox Series X aja. Maksud gue ini campaign apa gitu gue. Orang campaign gini doang gitu loh. Iya. Orang mau dapetin PS yang anniversary aja butuh sampe gila-gila untuk main campaign-nya. Iya. Revel-revelnya gila itu. Dan kali ini kita cuma kayak gitu doang guys. Dan kalian jangan lupa untuk masukin TLM Cok dulu ya. Iya TLM Cok. J Community Code ya. Betul. Kalian buka dulu kan buka gamenya kan kelihatan tuh ada di kiri ada leaderboard, discourse, tengah-tengah kan. Kalian buka leaderboardnya itu. Terus nanti di kanan bakal ada buat masukin kode. Nah bahwa sekalian kode itu tetapnya TLM Cok. Tiba-tiba di atas. Karena makin cepat makin baik ya. Betul. Karena kan lu jadi punya waktu grinding yang lebih banyak gitu. Walaupun nanti yang menang-menang juga sebenarnya kita-kita juga lah. Karena kita jago banget juga kan maksud gue. Iya. Ya itu dia. Dua yang bakal terjadi ya soal campaign Riftstorm dan juga yang terjadi akan di G2G ya. Betul. Mari kita mulai Lazy News kali ini di jam setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi. Let's begin. The news guys. Oke berita pertama. Biar gue yang ini lah yang buka berita lah. Gue buka dari Ayo Interactive. Ini adalah developer yang berubah juga sekarang akhirnya menjadi publisher. Dan ini adalah developer kesayangan gue sebenarnya salah satu. Karena yang punya franchise Hitman. Walaupun sekarang udah jadi live service Hitman itu. Iya kan? Tapi bagaimanapun Ayo Interactive ini menurut gue adalah sebuah pergerakan yang luar biasa. Karena setelah dibeli sama, bukan dibeli ya. Dipublish sama Square Enix. Mereka kayaknya tidak puas dengan performa Square Enix gitu kan. Pasca Avengers. Yang Eropa emang gak. Iya kan? Jadi akhirnya mereka go rogue dan akhirnya sekarang jadi publisher juga. Tapi intinya nih ya. Ngomongin Ayo Interactive ini. Kita berbicara soal apa yang sedang mereka kerjakan belakangan ini. Di 4 tahun terakhir lah. Iya. Yaitu adalah James Bond. Nah ini kita terakhir kali. Lu pasti gak rilek sama James Bond kan? Gak rilek. Gila lu. Gue tau. Gue tau apa itu James Bond. James Bond. Apa itu? Apa itu? Sebenernya dia bukan apa itu lagi. Maksud gue. Frankiesnya. Ya apa? Dia kayak. Apa? Apa? Eh bukan mafia. James Bond mafia. Baru. Apa sih namanya? Agen. Agen. Agen gak. Galon juga agen. Agen rahasia. Agen rahasia. Agen rahasia. Tapi dia gak rahasia karena tiap kenalan James Bond mulu. James Bond namanya. Berarti gak rahasia. Betul salah. Lu salah. Dia itu special agent bro. Bukan agen rahasia ya. Jadi ini James Bond ini. Jadi pada penasaran sebenernya apakah akan mengadaptasi film-filmnya. Contoh mungkin di era-eranya. Mungkin paling terkenal itu kan eranya Sean Connery sebenernya. Zaman dulu. Awal banget gitu. Awal banget itu. Sean Connery itu masa kemasan James Bond menurut gue. Abis baru itu baru si Daniel Crick ya. Akhirnya mati di ujung jalan. Lu nonton gak sih? Lu gak nonton. Aku nonton cuma yang di Casino Royale. Casino Royale. Yang terakhir soalnya mokat itu James Bondnya. Panesan diganti ya makanya. Dan pengennya diganti sama cewek kemarin. Kalau gak kulit hitam Idris Elba. Iya Idris Elba. Karena katanya novelnya gak pernah ngasih tau warna kulit. Ya biasanya tuh alasannya kayak gitu ya. Padahal di novelnya sebenernya kalau dijabarin ini orang kulit putih banget. Nah makanya supaya menghindari seluruh adaptasi film dan segala macemnya. Ini kata Ayo Interactive ini bakal menjadi sebuah game James Bond yang akan dicintai sama para gamer. Karena memang lahir untuk para gamer. Oke. Dan ini akan mengambil setting James Bond pas muda James Bond. Oh malah pas muda ya. Pas muda jadi belum mecher-mecher banget. Mungkin jaman-jaman mungkin dia umur 30an ke atas lah mungkin ya. Tapi menurut lu umur 30an ke atas itu dia udah ini gak womanizer banget gak? Atau dari awal dia pas tua gitu. Ya sebenernya James Bond tuh terkenal kan apa ya bisa dibilang flamboyan. Flamboyan ya kan flamboyan banget di masa-masa 40an ke atas itu kan. Karena lagi ini ya puber kedua ya. Betul. Dan mungkin di 30an ini mungkin dia lebih apa ya mungkin lebih raw aja gitu kali ya. Maksud gue jadi bisa ada alasan kalau game ini dibikin lebih action gitu. Dibanding dengan umuran yang udah 40an gitu. Nah jadi gue ngerasa sih ini cukup ambisius ya proyeknya. Karena udah 4 tahun dan direkternya juga bilang ini sudah berjalan dengan baik ya. Secara apa namanya development. Tapi memang belum bisa ngasih apa-apa. Karena tidak sedetik pun kita mendapatkan teaser apapun terkait dengan James Bond ini. Tapi sebuah hal yang membahagiakan sih. Karena ini original dibuat sama interactive. Karakter bener-bener baru James Bond yang dipenangkan sama para gamer-gamer sekarang. Betul. Karena gamer-gamer yang tau James Bond jaman-jaman Golden Eye jaman dulu PS2 mungkin udah gak ngerti gitu sama James Bond itu apaan gitu. Karena terakhir dia aja gak ngerti. Ya gak tau. Gue gak tau apa-apaannya orang tua dua ngomong. Anjing orang tua dua ngomong. Ya dulu-dulu sebenernya aku gak inget juga. Cuma ya pastinya Casino Royale gitu-gitu masih harusnya masih itu sih. Jaman Pierce Brosnan lu nonton berarti kan pasti harusnya. Jadi lu jaman-jaman Trust TV pasti nonton. Iya Pierce Brosnan kan. Iya lu gak tau juga Pierce Brosnan main James Bond. Lu aja gak tau Pierce Brosnan yang mana ya? Ini orang yang emang mesti ngeles pop culture. Pop culture yang rendah nih. Apa tuh main game lu tuh? Eden Zero. Jangan nonton. Tapi itu dia. Kalau James Bond kan emang terkenal filmnya ya. Dia juga tau doang. Novelnya juga terkenal. Dia dari novel. Nah dari dulu implementasi ke gamenya itu bagus-bagus. FVS. Jadi FVS. Ada FVS ada TPS. Gak jadi special force. Gak special force rame pasukan. Swat itu special force. Special agent. Oh tetep. Dia tetep ada special-special gadget. Gitu-gitu tetep ada bet. Ada bet. Cuman biasa modelnya emang tembak-tembakan doang. Gitu. Tipenya gak kayak Hitman ya. Kalau Hitman kan stealth kan. Iya. James Bond rata-rata action. Gitu. Tapi kemungkinan juga bakal ada start yang pasti. Harus lah. Karena dipegang ayo kan. Ya ayo. Gitu kan. Jadi dipegang ayo harusnya. Dan harusnya tetep kita bisa ngendarin mobil sih. Karena yang khas dari James Bond itu adalah. Iya mobilnya berbiasa. Bagus-bagus semua. Iya. Aston Martin. Gitu yang paling tak kenal. Yang bisa ngeluarin mesin gun. Lu gak tau kan. Mobilnya bisa ngeluarin mesin gun. Bisa ganti pelat. Gitu. Gitu. Yang jaman ada water tuh. Siapa ya? Eee. Yang nyebut. Yang mobilnya bisa di air kan. Bisa air. Oh itu udah. Kalau gak salah Pris Brosnan deh. Yang di salju-salju kalau gak salah tuh. Gue tau ya mobil-mobilan itu yang Jetson Statham. Apa sih itu? Itu namanya Transporter. Gitu gak tau ya gitu. Itu gak bisa ngeluarin mesin gun. Transporter. Anjing. Naksud gue. Bisa ganti pelat nomor. Ganti pelat crazy taksi juga bisa anjing. Itu Johnny English juga bisa. Johnny English. Pakai itu. Pakur silodah. Yung kalau gue suruh copotin pelat gue juga dia bisa ganti pelat. Iya. Jadi itu dia. Ayo Interactive. Kita akan tunggu. Katanya sih ya. Katanya rumor-rumornya akhir tahun ini mungkin akan ada sesuatu yang bisa di reveal sama Ayo. Iya. Untuk game James Bond. Nah setelah kita ceng-cengin cibet. Karena gak ngerti apapun terkait dengan pop culture bumi ya. Mari kita lihat berita apa yang dia bawa minggu ini. Oke sekarang tadi gue berita itu buat orang-orang tua ya. Iya. Sekarang berita buat anak-anak muda. Nah jadi ini James Bond ini yang mengangkat news minggu ini. Rasaran ya orang-orang muda itu apa nih. Apa itu nih. Ini dari Sparking Zero datangnya. Oh iya lumayan. Iya. Pertama dia tuh pertama kali rilis semenjak satu hari aja udah berhasil ngejual 3 juta kopi. Nah. Itu gila banget. Tapi. Seger tuh ya 3 juta kopi tuh. Iya. Tapi di sisa lain Bandai malah melakukan pemecatan. Bukan pemecatan ya deh. Pemaksaan undur diri bagi para karyawannya. Oh karena ditaruh di ruangan kosong. Iya. Biar ngapa-ngapain ya. Biar ngundurin diri ya. Iya. Itu menurut gue kayak gimana ya. Itu di Indonesia sering banget terjadi gak sih. Lumayan sering terjadi. Di Indonesia? Iya. Terdengar. Wah gue gak tau sih kalau di Indonesia ya. Iya. Karena lu gak pernah kerja. Gue pernah kerja di Indonesia. Iya. Ya ngomong aja. Gila. Iya. Karena temen-temen gue juga banyak mengalami itu kayak. Daripada. Kan kalau karyawan eh kalau perusahaan memecat karyawan itu pasti ada bayar. Pesangon. Pesangon ya. Nah kan kalau mau ngajuin resign itu beda cerita lagi. Yes. Karena lu gak dibayar pesangon kalau resign. Lu dipaksa resign pas itu. Secara gak langsung dipaksa. Gimana gimana caranya dipaksa. Lu dipaksa resign tuh gimana caranya. Kayanya bilang kayak. Kayanya. Muka lu jelek. Gak mungkin lu kan ganteng. 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 Alasan yang tidak mungkin katanya. Ganteng. Misalnya nih projectnya udah mau habis nih. Nah dia langsung ngasih surat. Tapi surat itu bukan pemecatan. Surat pengunduran diri. Lu suruh tanda tangan. Iya. Tapi kalau gak mau. Kalau gak mau kenapa? Nah itu dia. Gue tetep tanda tangan. Ganteng. Kenapa lu gak coba gak mau? Enggak. Ganteng coba. Karena waktu itu masih bocah gue juga. Jadi harus tanda tangan. Iya. Anjing aneh banget. Lu bisa laporin itu ke dep naker anjing harusnya. Percuma. Percuma duit gak ada. Iya. Makin miskin gak ada ya. Ngelaporin ya. Ngelawan ya. Tapi itulah dia budaya yang terjadi di negara ini. Kadang-kadang dari beberapa negara lain juga sama. Dan ini termasuknya bandai. Iya. Itu mungkin gara-gara bandai gede juga sih. Jadi kita gak tau. Ya kita. Soalnya banyak. Banyak ya. Cuman yang terexpuk si bandai aja ini. Gatau sih konkretnya kayak gimana ya. Tapi memang kalau kita ngomongin bandai. Memang belakangan ini kayak titel-titelnya kurang gede-gede juga ya. Anime-animenya banyak yang. Iya kan. Banyakan yang keluar dari atlus yang bagus malah kan. Iya. Soalnya atlus masih gak. Dia original kok soalnya kok. Iya benar sih. Kalau si bandai kan dia memang. Adaptasi. Adaptasi anime. Grandblue tuh dari siapa ya? Grandblue tuh udah. Bukan. Sai Games. Itu Sai Games. Bahkan Sai Games aja lebih bagus dari bandai. Iya. Karena dia juga gak menghasilkan IP juga kan. Benar. Kecuali memang Sparking Zero. Sparking Zero tuh beda. Jujutsu Kaisen sih. Kamu harus diledakin ya. Iya iya. Bande ini mereka kayak. Ebi testing gak sih. Ini franchise ini rame gak ya fansnya. Kalau rame. Kualitasnya dinaikin. Dinaikin. Terus kalau rame. Dinaikin. Tapi Naruto juga rame gak dinaikin. Gak nangin. Iya. Ini akhirnya Sparking Zero kita ketemu game bandai pake Unreal. Iya bener. Bagus gambarnya bagus banget. Ini segala peningkatannya gila banget ya. Gila banget. Berarti peningkatan dari paling deketnya tuh dia Xenoverse kan sebenernya. Xenoverse kan kalau kita bandingin sama si Sparking Zero kan agak jauh. Sebenernya perspektifnya lebih deket. Pastinya kan bakal lebih susah buat mengkatin ini nih. Performanya kan. Ini Xenoverse dan Budokai Tenkaichi. Secara mekanik Budokai banget lah. Purely sama. Dan ini kok kan gini ya. Maksudnya dia tiga game Dragon Ball. Ada Kakarot. Ada Xenoverse sama Sparking Zero. Tiga-tiganya masih lanjut. Iya beneran. Masih keluar. Masih keluarin. Saking gedenya. Iya banyak banget gitu dari Dragon Ball. Saking gilanya Dragon Ballnya. Ya karena karakternya juga banyak banget sih. 182 gila itu. Walaupun dulu jaman Budokai Tenkaichi buat milih karakter lebih sulit dari sekarang ya. Ya lebih sulit. Karena cuma 5 karakter di atas terus terus scroll-scroll. Kalo gini-gini. Ingat gue. Bener-bener. Dan sampai detik gini pun sebenernya mereka masih goblok menurut gue. Bikin karakter option kayak gitu lah. Iya. Aneh banget. Jadi setiap lu milih langsung seret. Iya. Lama banget, lama banget animasinya aku tadi nyobain. Aneh, aneh. Sebenernya udah ada caranya kan Mbak It. Kemarin kan gue udah nemu. Cuman kadang muscle memory lu aja kan. Kebiasaan. Kebiasaan iya. Tapi untuk menaruh semua karakter 182 dengan cara seperti itu sih menurut gue udah salah sih. Iya bener. Mendingan kalo misalnya kayak gitu Gokunya tuh disatu-satuin aja ya. Evolusinya mendingan di. Iya. Di susu aja gitu. Itu problem yang aku rasain di Ecos of Wisdom juga kok. Bener. Scroll ke kanan lama banget. Harusnya kan kalo kayak monster yang sama bisa di. Iya gitu. Ngapain. Jadi 192 sebenernya evolusi di. Iya. Evolusi di gitu. Iya aneh banget aja. Tapi di Sparking Zero ada lagi rame nih di komunitasnya. Apa nih. Katanya si Great App Begita ini punya tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bos-bos lainnya. Lo ngerasa itu ga? Si Begita. Ya banyak yang gede. Oh pasti kita lawan di story. Iya pasti lawan story. Ya itu dia orang aja pada cubu bro. Cuman itu rame banget loh di. Iya pada cubu banyak. Alasannya gini sih orang-orang katanya di komen tuh ada yang bilang kalo itu kan di awal. Orang-orang belum ngebiasa sama. Sama mekaniknya. Oh sama mekaniknya. Mereka belum beradaptasi aja. Betul. Bener. Gue ngelawan itu dua kali mati. Ya itu kan masih dua kali mati. Oh masih oke lah. Jadi gue masih oke dong. Masih oke. Kalo dua kali mati dianggap sulit banget ya gue gatau nih takaran sulitnya apa. Karena gue dua kali mati sih. Ya. Memang di awal-awal mainin Sparking Zero di kondisi normal ya. Itu susah banget ya. Di awal-awal ya. Tapi setelah kita sering battle itu. Udah ngerti satu sama lain. Baru. Gampang jadi main nih normal. Soalnya ga segampang Naruto. Ga segampang Naruto. Memukul-mukul bisa kanser langsung disini engga. Iya. Lo mukulnya pun jaraknya harus sesuai. Harus deketin dulu gitu-gitu. Lebih ribet lah. Bahkan kita bisa ilang-ilangan sampe siapa duluan yang mistyping. Tapi mistyping itu kalah dong. Iya. Biasa si Chibet sekarang. Dia udah lost gitu. Gue salahnya ini. Gitu. Jadi ya itu Sparking Zero ya. Kalo pemecatan sih gue rasa. Ya Sparking Zero. Ya ga bisa nge-carry the whole ekonominya Bandai juga sih. Menurut gue. Karena banyak banget franchise-franchise Bandai yang tahun ini agak keteteran nih. Yes. Keteteran banget. SAO tuh salah satunya. SAO sih. Wah. SAO sih. Banget. Berat banget. Itu berat banget sih. Berat banget. Itu ya gue ngeliat. Gue main di TJS aja gue bingung sih ini. Ini bener-bener kalo yang suka main ini menurut gue emang udah fans berat SAO aja sih. Cuma gue udah mainin. Emang kalo dari sudut pandang nih fans SAO ini lumayan seru. Kalo dari sudut pandang fans SAO. Soalnya terlalu sering dapet game jelek. Iya. Karena sebelum-sebelumnya jelek banget. Lebih parah nih. Bener. Memang sedikit perubahan untuk Bandai adalah sebuah perubahan. Jadi emang itu aja kan tagline kita untuk Bandai ya. Tapi itu dia Bandai. Bagaimanapun mereka cukup solid dan konsisten ya. Iya. Tapi apa yang terjadi sekarang lagi-lagi memang pemecatan-pemecatan ini. Lagi-lagi masalah revenue dan sustainability dari company-nya. Jadi intinya Bandai itu kayak sebuah perusahaan yang mikir bunuh satu orang apa bunuh seribu orang. Pasti bunuh satu orang kan kira-kira gitu kasar. Ya itulah yang terjadi di industri ini. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Iya. Gimana Bung Teo berita selanjutnya? Berita selanjutnya kita bahas dari kebocoran dari Game Freak ya. Game Freak. Dari yang bikin Pokemon. Pokemon. Iya. Karena kan beberapa hari yang lalu tuh ada berita mereka tuh kebocoran. Eh Game Freak tuh yang bikin Pokemon jelek apa yang bagus? Semuanya kan. Semuanya. Yang bikin Pokemon semua dari awal itu Game Freak tuh. Yang ada yang Pokemon jadi roda juga dia. Iya. Dia semua yang menggarap Pokemon. Ada yang mau bobol. Harusnya gak dapet apa-apa sih. Tapi ternyata ada beberapa info menarik lah bagi yang pengguna Switch dan Nintendo lah. Apa itu? Jadi ada 2600 kode yang mereka bongkar kan. Dan mereka langsung bikin pernyataan resmi untuk permintaan maaf gitu kan. Jadi beberapa hal yang bocok tuh yang pertama mereka kabarnya bakal bikin game MMO Pokemon. Waduh. Ini gak tau kayak gimana ya. Itu di Switch juga itu berarti. Belum tau sih ya. Belum tau ya. Belum tau sih ya. Itu kemungkinan di Switch juga karena Pokemon bisa. Warna Pokemon. Harusnya konsisten tetap jelek lah ya. Iya. Apalagi ya MMO. Harusnya tetap jelek lah. Harusnya tetap jelek lah. Iya grafisnya gitu gitu. Mungkin ini MMO ini bakal ini ya buat meng-counter si Palworld ini mungkin ya. Kan Palworld bisa main itu kan. Tapi gak tau juga. Di TGS-nya Palworld bagus banget. Gila itu TGS. Gila-gila no Palworld. Ini kandangnya Nintendo nih. Ini kandang Jepang saya hadirkan. Staked pendai. Ini penggunaan saya. Ini penggunaan pelayanan 2 juta saya. Tujukin di situ. Saya hadirkan ke negara anda. Kata Palworld TGS ini. Gue kelewat situ. Anjir ini PD-nya juga. Cosplayernya aja statement aja. Gokil. Gokil. Ini biarin aja. Game freak mau dibobol. Kayak mau ngapain. Gue sih gak peduli ya sebenernya. Tapi gak apa-apa mungkin banyak orang yang main Nintendo. Silahkan dilanjut. Iya bener-bener. Terus ada bakal ada game multiplayer juga dari mereka. Yang mirip-mirip Splatoon. Wah masih jelek banget. Aduh Pokemon. Ini juga meledak lawan si Splatoon sendiri juga. Sebenernya Splatoon udah matang juga kan. Ini gak tau sih. Emang lawan terkerasnya Foamstar ya. Foamstar. Yang kemarin baru aja jadi free to play. Jadi free to play. Bisa kalian mainkan di PlayStation. Harusnya dari awal sih anjing. Iya bener-bener. Game nya gak terlalu ini juga sebenernya. Terus ya selanjutnya itu ada. Ini pasti yang ditunggu sama game ini ya. Apa fansnya Pokemon. Ada bocoran tentang Pokemon generasi 10. Buat Switch ya. Mesti Koaldo dan Rio tidak peduli sebenernya. Tapi ini mungkin. Berarti pasti tau lah. Ngasih tau bahwa gamenya masih di dalam masa produksi. Dan kabarnya bakal masuk di Nintendo Switch. Dan Nintendo Switch 2. Jadi paling gak mereka udah menyiapkan buat generasi baru juga. Lu berharap banyak tuh dari Game Freak tuh. Enggak sih. Aku sendiri gak main Pokemon soalnya sebenernya. Aku lebih mencarik game-game lainnya dari Nintendo. Yang bukan Nintendo. Dalam artian. Di luar Mario, Zelda, dan kawan-kawannya. Lebih menarik. Tapi emang kita harus halut ya. Sama pasaran Nintendo Switch ya. Yes. Game apapun itu dimakan aja. Ya bener-bener. Gila. Dan ladang cuan toko game itu Nintendo Switch. Dia fans Nintendo tuh fans paling stoic. Sebenernya. Dia tidak peduli Unreal. Dia tidak peduli festival-festival showcase-showcase itu. Bener. Sudah sejauh mana. Udah ngeliat kiri-kanan. Uh gamenya bagus-bagus. Dia tetep main. Iya bener. Kita harus konsisten dengan kejelekan ini ya guys. Katanya gitu. Walaupun secara mekanik memang Nintendo gak ada obat. Yang paling paling. Maksud gue Zelda kemarin gue liat review lu juga. Gue jadi pengen main gitu. Bagus gitu. Tapi kalo Pokemon emang. Pokemon tuh terlalu repetitif pake. Turn base lagi gitu lagi. Milkynya jela-jelaan ya. Harusnya kalo pemecatan terusnya dipecet. Kenapa yang lain. Jelek banget. Nintendo revenue nya gede deh dari. Gede banget sih emang. Lawyer nya ini. Bener dia emang. Dia emang profit itu atas nge suara. Divisi. Divisi low. Divisi tersibuknya dia. Divisi tersibuk dia deh. Dan bikin game jelek. Tapi sebenernya Nintendo tuh gak pernah bikin game jelek. Yang bikin game jelek tuh game freak kan. Iya kan. Karena Nintendo nya selalu bagus. Bener bener bagus. Nintendonya bagus. Meskipun reskin-reskin aja sebenernya. Reskin-reskin aja. Tapi dalam reskin itu pasti ada yang bagus-bagus juga. Yes. Kayak kemarin kan yang jam buru itu sebenernya. Ya banyak banget game-game baru yang misalkan coba juga. Mario Wonderland juga bagus. Apa sih? Wonders, Super Mario Wonderland. Super Mario Wonderland juga bagus itu. Itu juga bagus. Apalagi TOTK aja. Wah TOTK tuh gila. Iya kan. Apalagi. Apa satu lagi tuh ya. Yang binatang-binatangan di pulau itu. Eh ini more rousing. Ini more rousing. Ini more rousing itu juga. Gini pandemi. Gini pandemi. Waktu jaman covid tuh pecah banget. Iya banget. Sampai di resell aja. Iya kan. Itu aku dulu kan masih miskin ya kan. Lihat harganya naik terus tuh gila. Soalnya semenjak digigit anjing lu. Jadi financial freedom. Jadi financial stable. Financial stable. Gara-gara animalkasi animalkasi. Game-nya pun tembus sejutaan gitu. Iya. Tapi emang gue salut kalo game-game itu tuh bagus. Emang yang gue kata-katain tuh Pokemon roda itu loh anjing. Gak jelas anjing. Apa sih? Teksturnya juga jelek anjing. Tapi itulah dia. Kabar dari pebobolan itu yang gue sama Rio jelas-jelas tidak memenuhi. Suka-suka dia mau dibobol kayak gimana. Ya nextnya dari gue mungkin kita bawa Assassin's Creed Shadows. Ya ini. Setelah pengunduran jadwal rilis ke Maret ya. Februari. Februari ya. Februari. Mau bertanding sama siapa dia? Dia mau bertanding sama Yakuza. Sama Yakuza. Yes. Wah keren emang. Ini mental. Gila. Tapi gue sih yakin ya. Gue yakin ya. Seberapapun kita ngata-ngatain Shadows ya. Gue yakin harusnya nih. Harusnya. Semua orang penasaran buat mainnya. Betul. Kalaupun ada yang gak main itu memang mungkin karena gengsi. Karena menurut gue terlepas dia emang bajikan mungkin bagi kalian semua gitu ya. Menurut gue itu tetap game yang apa? Bikin penasaran sih. Bikin penasaran sih. Bikin penasaran sih. Karena kapan lagi kita. Dari dulu kan kita nungguin kapan nih Assassin's Creed ke Cetang. Assassin's Creed dari Japan. Iya. Akhirnya hadir sekarang. Iya. Tapi memang yang bermasalah bukan Ubisoft saja. Makanya hari ini kita bahas tuh soal yang bikin Collector's Edition-nya. Iya. Itu adalah Pure Arts. Pure Arts. Nah ini Pure Arts ini kan kemarin bikin figur cibi-cibi kan. Nah ini. Dengan single leg tori ya. Jadi tori-nya setengah kaki ya. Terus dinaikin sama si Naoi-nya pula. Dan dinaikin sama Naoi-nya. Sedangkan itu adalah itu tori gate yang kayak gitu. Itu cuma ada di Nagasaki. Tempat dimana itu dibom ya sama Amerika. Itu jadi sebuah simbol kekejaman perang pada masa itu gitu. Dan Ubisoft itu kan adalah sekutu ya kan. Maksud gue dia Perancis. Maksud gue. Walaupun Ubisoft ada di Singapura ya. Mereka buka di Gamescom Asia. Hands on Star Wars Outlaws. Aduh keren. Gokil menurut gue. Kemarin di TGS gak ada sama sekali ya. Di TGS gak ada. Entah kenapa lah. Kalau rumornya kan kemarin kita udah ceritain ya. Katanya ada takut huru hara. Tapi itu masih rumor-rumor. Gue rasa ya sekelas Ubisoft harusnya kayaknya agak gak takut kali. Kalau misalnya huru hara gitu sih menurut gue. Dan lagi maksudnya orang cepat. Emang ngapain sih mau nyamit. Ya aneh juga sih. Gue rasa sih. Menurut gue sih tak kenal sama kata sayang. Menurut gue mungkin jadi banyak yang nanya-nanya sama orang Ubisoft. Kenapa sih kayak gini kayak gini. Justru jadi diskursus menurut gue. Justru lebih baik. Makanya mungkin kehadiran mereka di Gamescom Asia. Dengan membawa Outlaws. Harusnya bisa ngekonekin mereka. Otak kepala mereka dengan para gamer-gamer yang ngobain sih. Mungkin aja ya mungkin aja ya kan. Tapi intinya kita harus apresiasi. Ubisoft itu akhirnya mau mencoba membenahi diri ya. Dengan mengundur perilisan Shadows. Dan Pure Arts saya juga udah minta maaf. Tapi memang yang PO-PO itu gak dibalikin lagi duit-duit. Oh gak dibalikin. Kok gak dibalikin itu? Berarti laju terus. Laju terus. Nanti mereka akan reveal desain selanjutnya kayak gimana. Tapi kabarnya nih kok. Di umurnya di Februari. Maksa di Februari maksudnya. Itu karena itu berbarengan sama Black History Month. Iya. Itu masih. Memang apapun kalau kita sambungin sama Logi. Ada aja kalau Cocokologi. Karena Yakuza pun bisa kita bilang Black juga. Karena kan Pirates. Iya. Mungkin bisa kulit hitam juga. Iya. Jadi ya sebenernya kalau disambung-sambungin ada-ada aja terus. Iya kalau Cocokologi mah pasti ada aja. Gue rasa pengunduran tanggal rilis itu. Itu cost yang luar biasa. Itu cost luar biasa. Jadi belum tentu juga. Tapi kan konspirasi udah sangat-sangat liar ini. Jadi gue gak tau lah yang mana yang bener mana yang kagak. Intinya emang kita gamer. Kita nungguin aja gamenya kayak apa gitu ya. Abis itu kita cobain. Kita nilai secara objektif aja. Udah sampai situ aja. Karena itu ya. Karena pada akhirnya tuh mereka alasannya mau undurkan bukan ini sih. Lebih kearah kan beberapa pegawai itu gak mau kejadian sama Outlaws lagi nih. Yes. Ya makanya mereka pengen. Yes. Itu the main reason tuh. Iya. Kan jadi lu pada kesel sama Outlaws. Oh ini Ubisoft udah sadar. Kalau Outlaws itu tidak sesuai ekspektasi. Gue yakin Disney udah gelontorin dana banyak pol buat promosi gitu ya. Tapi gagal lah. Ya makanya. Makanya mereka gak mau terjadi lagi sama Shadows. Makanya mereka belajar. Mereka mundurin. Sebenernya ini bukan waktu yang panjang pengunduran mereka ini. Karena sebentar lagi udah November, Desember, Januari, Februari. Januari. Belum yang main Yakuza juga lama pasti. Betul. Maksudnya kan dia ya pasti. Buat gak menggubah cerita secara deep itu kan gak mungkin kan. Mungkin beberapa ceritanya di peran-peran yang udah dikurangi doang. Udah gitu doang. Rumornya katanya porsi now ini jadi banyak katanya. Ya gitu. Kalau Yasuke ditarik memang ya akhirnya polemik. Itu selesai sebenernya. Cuman ya gak tau lah. Kita lihat aja nanti ya. Cuma pengunduran ini paling buat marketing-marketingan aja ya. Campaign-nya dia bakal mengubah. Tapi so far tidak ada marketing apa-apa. Tidak ada marketing apa-apa. Tidak ada marketing apa-apa. Benerin gamenya doang. Benerin gamenya doang. Purely benerin game ya. Dan akhirnya mereka ngeluarin mungkin nanti refill terbaru. Kenapa gitu. Itu biar kudanya gak kayak skateboard tuh. Iya sih. Memang itu downgrade parah sih. Iya. Ini berasa downgrade bagus. Dari first reveal yang di Summer Game Fest ya. Yang first gila banget itu. Iya. Yang lumayan juga yang relat kan bagus banget. Itu kan bagus banget. Gampar ya. Terus tiba-tiba jadi kayak gitu. Dropback jauh banget kok bisa gitu ya. Ya itu. Ya itu hal-hal yang gak diperlihatkan disitu biasanya. Biar saham spike dulu. Iya. Saham spike. Udah kita turunin. Sebenernya kadang-kadang optimisasi ke device yang ada juga sih. Device general yang ada nih sekarang misalnya lagi. Mereka tuh nyocokin kan ke PC ya teman-temannya. Jadi biar tau nih. Jadi mereka biasa market research di Steam mungkin gitu. Atau di Ubisoft. Rata-rata VGA-nya AP. Nah akhirnya mereka turunin tuh optimisasi biasanya kayak gitu. Iya. Jadi ada alasannya. Ya siapa sih yang gak mau gamenya gambarnya bagus gitu kan. Iya. Ya ntar kalo dikasih ke cyberpunk katanya nge-optimize lu padahal ngomel juga gitu. Jadi ya memang tapi yang namanya false marketing tetep scam ya. Iya. Tetep scam bagaimanapun ya. Ya udah. Ya artinya vote with your wallet aja lah. Yes. Lagi-lagi vote with your own wallet ya. Jadi silahkan aja. Kalo kita sih terima-terima aja kalo disuruh main mah main. Benar. Kalo jelas kita bikin marah-marah ya. Gitu aja udah. Silahkan Bung Jibet. Berita selanjutnya Bung Jibet. Nah berita selanjutnya bakal ada rumor nih di tahun depan yang cukup bikin gue excited banget ya. Yaitu rumor remake dari God of War. Untuk seri 1, 2, dan 3. Lu yakin remake apa remaster nih? Eh remaster. Remaster. Kalo remake gue nge-cret di celana. Lu ngomongnya remake loh. Untung ga jadi remaster. Untung ga jadi remaster. Ini remaster. Iya remaster. Gila loh. Gila. Santa Monica tiba-tiba remake. Dengan kualitas gue topor sekarang. Sedangkan gue topor sekarang aja belum kelar. Terus gue ceritanya udah main remake-remake aja lu. Tapi ini dia. Ini adalah Title Pass 2. Salah satu yang paling famous. Kayaknya gue rasa semua rental pun main God of War ya. Benar. Justru malah yang bikin gue cinta sama God of War ini nih. Pertama kali. Bukan Eden Zero bukan? Bukan. Itu suka juga. Itu suka juga. Mas ini ketika Krotos lagi gila-gila. Krotos. Krotos. Krotos makan burung gitu ya. Krotos. Krotos. Ini sama sebut. Ini sama sebut. Krotos. Ini kok bisa berhenti ga? Mas ini ketika Krotos lagi primenya. Masa primenya dia lagi. Lagi muda-mudanya. Masih marah-marah bulu sini tuh. Ada cewek sikang. Ada busu bantai. Ada busu bantai. Ada cewek sikang. Yang paling dia inget ada cewek sikang. Padahal gue aja ga inget. Gue ingetnya battlenya. Itu 98% glute doang. Gak mungkin. Kenapa yang lu inget ada cewek sikang. Maksud gue. Pasti ada. Itu satu game itu cuma sekali doang. Sekali doang Ben. Itu juga Dewi ya. Dewi yang ketiga. Aprodite. 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 Yang ga pake baju diranjang kan. Itu doang ini sikang. Ga ada lagi ya Nyi. Sampai lagi cowok. Lu jangan ketuker itu sama Geranto primenya. Iya. Orang dia juga copotin pala medusa. Aneh lu Ben. Gapapa. Tapi kan orang cabul kan. Lanjut Ben. Lanjut Ben. Nah. Dalam. Remasternya nanti ini. Berbarengan. Sekaligus. Mengumumin kalo. Ini adalah. Ulang tahun ke 20 nya. Franchise God of War. Wih. Happy birthday ini ya. Buat God of War ya. Santa Monica. Santa Monica. Dan uniknya ini remasternya tuh dibuat sama Nixus ya. Wah Nixus. Aman. Salah satu studio yang udah joko banget kan. Remaster dari game PS ke game PC. Aman. Ini porting aja tuh ada peningkatan grafisnya. Pasti lah harusnya peningkatan lah ya. Kalo dari Nixus biasanya gitu ya. Ya harusnya remaster soalnya. Kecuali porting doang. Iya. Kalo God of War yang kemarin kan porting doang. Oh yang dari itu ke PC ya. Ya Ragnarok. Iya kan. Ini harusnya sih lebih bagus lah. Lebih bagus. Tapi jangan ekspektasi tiba-tiba jadi gameplay yang berbeda ya. Iya. Ini remaster. Ya kalo 1-2 itu di remake juga gue gak setuju sih. Karena esensinya dulu adalah hack and slash. Yes. Lebih brutal aja. Brutal. Dulu kan lu ngeluarin zig-gig-gig-gig-gig-gig-gig-gig-gat udah keluar jurusnya di God of War yang baru ini. Makanya lebih seru yang dulu sebenernya secara battle. Iya. Sebetulnya begitu sih. Gimana Beth? Menurut lu pandangan lu atas remaster ini? Apakah sebuah pengumuman yang tepat? Atau lu sebenernya lebih menunggu kelanjutan dari God of War Ragnarok? Enggak. Gue lebih menunggu remake malah. Atau remaster dan remake kalo bisa. Remaster dan remake. Ya kalo remake remake aja. Masa di remaster. Satu-satu. Masa lu di remake di remaster lagi? Kalau memang. Yang gue harus nungguin. Mending remaster ataupun remake salah satunya. Oh iya. Daripada kelanjutan dari Ragnarok. Karena. Maklum maklum cibet udah ngantuk ini Beth. Karena di Ragnarok itu kratus gak gahar gitu. Lagi udah. Gah gahar. Jiwa-jiwa kebapaan gitu. Iya nanti kalo udah punya anak lu akan mengerti Beth. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh ya. Kenapa ngapain di dapet cewek? Wadah udah ngaku guns ya. Iya wadah udah ngaku guns. Di kok mau pilih yang mana? Wah ya. Keras. Keras. Keras wadah. Keras wadah. Gila nih. Ini dia. Olin kalo denger ini. Gumo hanying. Semamput Olin kalo denger lagunya. Kalo gak tau Olin itu ada di The Lazy Gadget ya. Salah satu host kami juga dari The Lazy Gadget bareng Bang Manu ya. Tapi itu ya. Jadi buat yang mau nonton News-News Gadget silahkan nonton Olin di sana. Iya. Itu adalah wanita yang disukai Ci. Iya. Tapi sebenernya ngomong disini doa. Ada otaknya. Gak berani. Gak berani. Gak berani. Iya kan. Silahkan pun Teo next news. Untuk next news mungkin lebih ke ini ya. Kemarin kita ada livestream Xbox partner preview dan masih luar biasa. Masih luar biasa. Masih luar biasa. Dan beberapa game yang aku ini sih aku highlight beberapa diantara DLC Halloween pasti. Ya luar biasa kan itu bentar lagi bro. Iya betul. Tanggal 22 Oktober ya. 22 Oktober langsung bakal rilis DLC nya bisa kalian beli juga kalo misalnya kalian belum dapet deluxe. Tapi kalo misalnya dari awal udah beli deluxe itu bisa dapetin gratis. Dapetin gratis. Ya betul. Terus selanjutnya yang menarik adalah Kronos The New Dawn. Kronosnya udah gila. Ini adalah game bisa dibilang Dead Space nya si Bloober. Bloober. Nah Bloober kan kemaran barusan The Silent Hill yang sangat dipaporkan sama The Lazy Gadget. Gauty itu. Gauty malah lo bilang ya. Gauty. Oke dan yang New Dawn ini juga gak kalah menarik ya. Karena dia sci-fi tapi eh horror tapi juga sci-fi. Kayak Dead Space. Ya kayak Dead Space makanya ini. Dari segi trailer gue cukup bingung loh. Ini ngapain? Maksudnya ada nenek-nenek. Kenapa main catur gitu. Main catur sama astronot. Biar lu nanya itu. Biar jadi diskusi. Biasanya sih gitu ya. Gue nonton ini apa ya. Biar nanya aja dia nanya. Biar nanya. Kayak Pragmata loh. Jadi banyak nanya. Tapi gak ada itu. Dari 2003-2003 gak jalan. Cuma buat nanya. Iya. Cuma buat nanya itu. Terus ya kehadiran Subnautica 2 ya. Subnautica. Aku gak pernah main. Yang pertama nonton doang itu takut juga. Karena. Masa sih teh orang gaga serun. Takut. Talasfobia. Talasfobia. Enggak maksudnya kalau lu di dalam air kan lu gak bisa ngapa-ngapain kok. Kan tapi dia bisa. Iya sih. Tapi kan kita main. Kita gak tau di sekarang ada apa. Itu kan gak tau kan. Kalau di udara. Kalau di udara kan kita jatuh. Yaudah jatuh. Yaudah kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan tau jatuh. Jatuh bakal mati. Kalau di air tuh lu gak. Kan masih bisa hidup. Tapi gak tau di sekitar lu ada apaan lu. Aneh lu deh. Kan main game harusnya gak usah takut. Bener sih. Tapi gak. Gak berani sih. Apalagi ketemu monster segede itu. Kita. Lebih takut di dalam air. Atau ketemu anjing. Kalo itu yang kedua sih. Ketemu anjing ya. Ketemu anjing ya. Tapi mas showcase itu emang keren banget ya. Gue selalu salut dengan pembuatan setlistnya Xbox. Makanya menurut gue PlayStation harus belajar banyak. Bener-bener. Ini bukan sebuah penghinahan. Menurut gue PlayStation punya akses yang sama gitu. Sama game-game ini gitu ya. Cuma masalah kontrak mau ngerilis trailer dimana aja. Tapi showcase kemarin di PlayStation tuh parah banget menurut gue. Parah banget. Parah banget. Terakhir doang. Yote-nya doang. Gitu. Dan Xbox-nya gila sih. Maksudnya gini. Di Xbox pun ngerilisnya tuh gak cuma di Xbox doang kok. Beberapa kan juga di PS juga. Iya. Ada di PS. Tapi kenapa gak dimasukin ke PS juga. Iya. Makanya itu sih jago-jagoan ngelok-ngelok kontrak lah. Ngelok kontrak lah. Gimana sih. Mau dimana-mau dimana. Dan software Xbox belum pernah mengecewakan sepanjang tahun ini untuk showcase-nya. Walaupun lo tau itu multi-platform ya. Iya. Tapi lo tidak pernah mengecewakan ini. Bener-bener bagus banget. Bahkan di showcase pertama kalinya dia tuh gila banget ya. Gila. Gila banget. Abis itu di akhir tahun. Gue bahkan ketika denger namanya partner preview ya. Paling gak bereklentasi apa. Iya. Apalagi 25 menit doang nih. Bikin nih pasti. Ternyata kenceng banget. Ternyata gila. Custom your seatbelt bro. Ini bagus. Bahkan dari awal aja udah keluar Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Gokil banget ya. Gila emang. Tapi itulah dia showcase Xbox yang menurut kita grande banget. Dan bikin kita makin semangat untuk menuju 2025. Ini bakalan perang yang bagus. Ini bakalan jadi tahun yang sangat berat. Menurut gue. Tahun ini kan tahun Jepang semua. Tahun Jepang semua. Tahun depan nih kayak western. Tahun depan semua. Itu dari Xbox yang kemarin sampai sekarang. Yes. 2025 semua. So far yang paling kuat itu baru dari Jepang tuh. Hema Holt sama. Ya aku bisa. Death Stranding lah. Oh Death Stranding. Apakah kita perlu menganggap Death Stranding itu developer Jepang gak sih? Oh ya enggak sih. Karena barat banget itu. Ya eksekusinya barat banget. Soalnya dia yang buat orang Jepang ya. Iya. Soalnya dia memang. Ini ya referensinya dari film-film juga. Iya film barat semua masalahnya. Film-film yang lama-lama gitu kan. Space Odyssey itu. Itu kan. Itu referensi utamanya Kojima untuk Death Stranding. Iya. Walaupun setelah lu nonton Space Odyssey lu gak ngerti. Apa kaitannya antara Death Stranding dan Space Odyssey. Oke Bet. Mari kita tutup. Lazy News minggu ini dengan berita terakhir dari bengci Bet. Nah berita terakhir kali ini datang dari developer Indonesia. Yaitu Arsa Nesia. Ah udah tau nih tadi gue. Oh iya. Kenapa Arsa Nesia ini? Nantinya Arsa Nesia itu bakalan ngerilis trailer terbarunya ya. Yang nanti itu bakalan ada di Youtube TLM. Yes. Jadi tuh ini adalah sebuah game tower defense yang akan memberikan mekanisme kartu-kartuan. Kartu-kartuan. Tapi juga memang ada tema-tema horornya. Oh iya. Dan juga tema-tema horor di dalamnya. Karena judulnya tuh Wandering Souls kan. Garden of Wandering Souls. Ya kan jiwa-jiwa yang berkeliaran lah. Berwandering-wandering. Iya. Tapi kartu-kartu ini tuh efeknya apa? Lu bisa bocorin dikit gak buat teman-teman disini? Jadi itu setiap kartunya tuh kayak bakalan ngasih buff buat tower-towernya ini. Tapi bagus gak Bet? Secara visual bagus. Gameplaynya? Gameplaynya tower defense layaknya tower defense. Bagus gak tapi? Gue gak bisa bilang bagus atau enggak karena gue gak terlalu suka apa tower defense. Oh yaudah nanti kita coba lihat aja lah ya. Tapi yang pasti ini another local game. Yes. Yang harusnya cukup diantisipasi di tahun depan. Iya. Walaupun terlepas dari banyaknya proyek-proyek yang kayak bakal rilis juga tahun 2025. Yes banyak banget. Seperti mungkin misalnya Project Agni yang udah banyak nunggu banget. Yang sekarang udah ada judulnya sendiri ya. Iya. Yaitu adalah Agni Village of Calamity. Village of Calamity. Udah ada terus kita masih menunggu Rift Storm juga. Rift Storm. Karena antusiasma juga ternyata tinggi sekali ya. Tinggi, tinggi banget. Ada Crick's Front juga. Iya kan? Ada Whisper Mountain Outbreak juga. Ada Axe of Blood juga. Iya kan? Dan beberapa game lainnya. Tentunya tahun depan bakal rame banget game Indonesia. Iya. Salah satunya juga ada dari Rolling Glory juga ya. Iya. Project GT. Project GT yang sekarang udah punya nama resminya. Dream Trial. Dream Trial. Itu gabungan antara si Cult of the Lamb sama Hades. Hades. Kita akan melihat lah ini banyak banget game-game kuat yang akan siap rilis di tahun depan untuk game Indonesia. Dan tentunya di tahun ini juga baru full rilis Coral Island ya. Iya. Full rilis Coral Island. Full rilis. Tapi tentunya jangan bingung kalau nanti detailnya kenapa tidak ada Coral Island sebagai nominasi. Iya. Karena sebenarnya kita sudah memenangkan Coral Island itu di tahun 2022. Iya. Di TLGA kita pada saat itu. Dan menang game of the year juga. Iya. Jadi kita gak masukin di tahun ini supaya sebenarnya untuk memberikan kesempatan bagi game-game yang benar-benar rilis di tahun ini. Iya. Ya bisa dikatakan sebenarnya kan award ini kan untuk memberikan semangat lebih ya. Dan apresiasi kepada para developer. Jadi bukan soal urusan bangga-banggaan ya. Tapi sebenarnya lebih kepada memberikan mereka semangat. Nah jadi pengennya karena di 2022 kita sudah mengapresiasi Coral Island yang sebegitu bagusnya juga. Pengennya di tahun ini kita bisa ngasih apresiasi ke game-game lain di luar Coral Island yang sebenarnya kalau ditaruh gue yakin. Menang. Pasti menang. Menang juga. Karena udah secara konsep udah sempurna banget ya. Udah sempurna banget. Udah lama banget ya. Udah sedikit naik di atas level lain. Betul. Jadi kita biarkan game-game yang lain yang hadir untuk menemani kita di awarding di tahun ini untuk The Lazy Game Awards. Tuh. Jadi itu aja disclaimer supaya kalian gak bingung kenapa Coral Island tidak masuk. Karena kita bukan pilih kasih karena kita sudah mengasihi Coral Island. Sejak early accessnya di tahun 2022. Karena kita juga backersnya Coral Island juga gitu. Kita menyumbangkan uang walaupun gak seberapa. Tapi itu dia berita-berita di minggu ini. Semoga bisa menemani minggu malam kalian. Semoga kalian bisa punya malam minggu dan minggu malam yang asik ya. Yes. Jadi kalau kalian jomblo kalian ditemani juga oleh Cibet yang juga jomblo sedang mencari cinta. Jadi kalau lu adalah wanita-wanita yang butuh pasangan. Anda bisa klik Instagram di bawah. Kalau di DM pasti. Apalagi koper hot picture-nya cewek pasti akan langsung dibalas ya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi dia udah statement-statement tapi sekarang takut juga. Aneh banget sih. Cuman kalau ada yang DM kan serem juga. Tiba-tiba. Kalau kenal. Kalau Ria aku boleh kenalan gak gitu kan. Kalau cakep kan tetep lomba. Iya. Cuma pas ketemu kumisan gue gak tau kan ada hode ya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan semua. Niko juga udah telanjang di belakang sana. Dia udah gak kuat ya. Ini udah lama banget newsnya. Tadi kepotong juga. 9 menit. Sampai jumpa semuanya di news berikutnya. Jangan lupa beli 3G2G. Yes. Dan jangan lupa juga kompetisi Grand Prix 2.0 Riftstorm kita. Untuk berlomba mendapatkan Xbox Series X. Tell Em Cok. Tell Em Cok. Jangan lupa masukin kodenya. Ya. We are signing out guys. Bye bye. Thank you guys. Bye bye guys.